Kan ada juga yang bertanya, sifat saya itu di dalam kamera sama di luar sama apa enggak? Jadi bayarannya setiap 4 bulan? Iya, sekali. Selama 4 bulan itu terus gimana Pak? Banyak banget yang bertanya ya, yang komen, Mbak Reni Mbak Maul sudah hamil ya, hamil berapa bulan? Ayo enggak sejam enggak. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso bersama tim Wadilwe. Di kesempatan hari ini saya mau unboxing barang yang saya beli ya teman-teman. Nah ini aku baru saja pulang ya, ceritanya hari ini shopping, shopping tipis-tipis ya. Oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseran kita hari ini. Oke, dari mana sih ya? Oke, dari sini. Bingung. Banyak banget kalau enggak di unboxing kok sayang ya Pak Sun ya. Oke ini pertama madu. Ini suami ya teman-teman ya, buat sarapan ya, suka banget sama madu. Terus obat saya ya, yang setiap pagi saya minum. Jadi buat keluarga online yang pertama kali bergabung ya, mungkin belum tahu ya saya sakit apa. Jadi saya tuh punya teroid teman-teman. Makanya di dalam video saya tuh selalu bilang ya di akhir video, jangan lupa selalu bersyukur ya. Karena bersyukur itu gratis ya, meskipun saya dikasih penyakit ya, saya tetap bersyukur ya. Nah, lakjarinnya wong jawa, jangan melihat ke atas terus, lihatlah ke bawah. Nah gitu. Jadi obat ini buat 6 bulan ya, harganya Rp 1.683.000. Oke, kita sisihkan dulu. Terus ini sayur. Sebenarnya tadi aku tuh enggak ada rencana beli sayur teman-teman ya. Teman-teman tahu kan, saya tuh di kebun kan banyak banget sayur. Tapi ini lobak putih sama sawi sendok ini kan enggak ada. Nah, beberapa komen. Mbak Reni, kok enggak ngelayat ya? Mbak Dian kan meninggal. Nah, Mbak Reni, tahu enggak mbaknya Mbak Dian meninggal gitu? Ya, tahu teman-teman. Saya tahu baru kemarin ya. Itu lewat videonya Vira. Vira itu adiknya Mbak Dian Bara. Nah, sayang ngelayat. Tapi orang ngelayat kan enggak harus di video teman-teman. Nah, ini sayur tadi harganya Rp 3.000 kalau tidak salah. Ini Rp 1.000-3.000 ya. Terus yang ini Rp 6.000 atau Rp 8.000. Begitu apa, ingat saya teman-teman. Nah, terus ini mangga. Tadi kan dikasih icep-ecip sama bapaknya. Saya beli di tempat langganan saya. Satu kilonya Rp 12.000. Nah, ini ada yang masih mentah. Nanti kalau dibuat rujakan enak. Tapi kok empuk-empuk ya? Oh, ini masih mentah. Nah, ini rasanya asem-asem seger gitu teman-teman. Menjadi bukan yang muanis kayak gitu. Enak, saya suka. Rp 12.000 satu kilo. Mangga apel. Mangga apel, Mak Jeneng, ya, Mak? Oh, mangga apel katanya, Mak Sung. Ini tadi 4 kilo lebih, teman-teman. Nanti dimakan bareng-bareng. Baunya seger banget. Dagingnya tebel ini, teman-teman. Marem. Ini roti buat suami, ya. Buat sarapan, kayak gitu ya, teman-teman. Harga habisnya tadi Rp 114.000, ya. Satu, dua, tiga, empat. Buat suami, nah ini buat... Ini mau diluwe. Nah, ini. Ya, buat ngopi-ngopi. Nah, ini ayo. Di-eres-eres. Nah, itu coklat. Kalau yang ini, ini maksud nggak mau ini. Soalnya ada telurnya. Ini masih ada, ini apa ini? Oh, ini, ini, ini. Ini masih ada. Nanas. Nah. Nah, nanasnya nggak ada yang cantik, teman-teman. Nah, Rp 10.000 satu. Terus, ini, apel Rp 35.000 satu kilo. Apelnya juga kurang cantik. Nggak tahu kenapa hari ini kok nggak begitu cantik buahnya. Karena apel di rumah nggak ada, ya kita beli ya. Suami soalnya suka apel. Nah, terus ini punya saya. Nanti habis unboxing, kita lanjut video Q&A. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan, ya. Tapi hari ini Bu Aisyah libur. Nggak apa-apa, ya. Nggak ada Bu Aisyah, ya, teman-teman. Nah. Ini aku beli sepatu. Soalnya sepatu olahraga. Sudah nggak begitu nyaman, ya. Nah, saya beli. Ini. Harganya piro, ya. Harganya berapa? Aku nggak tahu. Rp 180.000. Hah? Harganya Rp 799.000. Berarti Rp 800.000-nya ya kurang siji. Nah. Ini. Dibeliin suami tadi, teman-teman. Nah, buat olahraga. Ya, Ndok, ya. Ditambahin. Terus ini kaos buat olahraga juga. Harganya Rp 259.000. Nah. Kaosak lemari padahal. Aku kalau beli baju itu dimarahin maksud. Baju banyak, nggak pernah dipakai. Tuku menah, tuku menah. Terus. Iya. Maksud itu. Baju nggak pernah dipakai. Tuku, tuku. Emang benar sih. Ini tadi diskon. Rp 159.000. Ya. Suka aku. Seneni. Aromaksu ini. Kelambi, jakeh. Tuku menah. Memang sih ada beberapa baju yang bandrolnya masih ada dan belum tak pakai, teman-teman. Kalau orang tua itu kadang memang benar ya. Cuma mata ini kadang sih. Mata yang nggak bisa menahan. Tapi aku lama nggak shopping, nggak apa-apa ya. Nah, oke. Oke, sini ya. Terus ini. Ini sabun. Beli. Beli sabun nih, teman-teman ya. Ini tadi habis Rp 2.000.000 lebih. Sabunnya kok ya larang ya. Sampai Rp 1.000.000 lebih. Ya, aku kan. Saya kan kau mendang-mending ya, teman-teman. Jadi beli sabun habis Rp 2.000.000 lebih ya. Eman-eman. Jadi ini tadi ada dua. Yang ini kan ada diskon. Ini ada diskon, teman-teman ya. Diskon 50%. Jadi notanya sendiri. Yang ini sama yang ini. Habisnya Rp 2.430.000.000. Nah, ini ya. Terus yang ini dua. Harganya Rp 498.000.000. Jadi totalnya ini ya sabun sama ini. Yang diskonan totalnya Rp 2.928.000.000. Teman-teman. Nah, ini tadi. Farfum ya. Dipakai di rumah ya. Kalau dipakai di rumah kayak gitu loh teman-teman ya. Terus ini krim siang. Ini sunblock. Nah, ini sabun. Ini sabun favoritku ini. Ya, pertama aku beli. Ini sabun harganya itu. Kalau tidak salah Rp 49.000.000. Atau Rp 59.000.000. Sekarang sabunnya Rp 1.19.000.000. Jadi dari Rp 49.000.000 naik, 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 naik sampai Rp 119.000.000. Suka banget aku teman-teman ini. Oke, ya. Oke, wes. Belanjaan hari ini ya teman-teman ya. Kayak gini tipis-tipis. Habis ini kita mau Q&A. Unboxingnya sudah selesai teman-teman. Kita lanjut dengan Q&A. Karena ada beberapa pertanyaan dari keluarga online. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat keluarga online Rini Wong Deso. Yang selalu komen positif. Maturnuun. Terima kasih. Nah, itu yang membuat kita selalu semangat ya. Bikin konten ya. Komen-komen yang positif enggak, Pak? Oke, yang pertama, Mbak Reni tolong dispil harga meja bundar. Siap. Jadi, ini granitnya kita beli sendiri ya teman-teman. Kalau enggak salah, dua ini harganya hampir Rp 400.000. Nah, ini istilahnya kita tunda-ndak nih. Danda-ndak nih apa, dok? Bikin ini. Iya, membuatkan gitu ya. Nah, jadi granitnya saya beli sendiri. Nah, jadi orangnya itu bikinin ini. Kayunya. Ini kayu jati ya teman-teman. Jadi, meja bulat ini sama meja yang sebelah sana itu sama yang bikin ya. Ini sudah langganan sama saya. Sudah sering banget ya. Saya minta tolong emasnya membuatkan meja kayak ini kursi. Nah, ini kursi ya. Ini dari jati teman-teman. Kalau emasnya itu terserah kita mau pakai kayu jati, kayu apapun. Itu tergantung kita, permintaan kita ya. Oke, kembali lagi ke meja bundar. Ini kita kena Rp 1.500.000. Rp 1.500.000. Sama dengklik. Monggo Pak, api dikasih lihat ini dengkliknya. Nah, dengkliknya biasa teman-teman. Kalau dengkliknya ini bukan kayu jati enggak ya Pak nih. Ini kayu biasa teman-teman. Sudah saya sepil enggak ya. Rp 1.500.000. Nah, terus pertanyaan kedua. Karena banyak banget yang tanya, Mbak Reni kapan Pak Api operasi? Monggo Pak Api dijawab. Tanggal 23. 23 Pak Api operasi. Minta doanya. Biar sempat sembuh. Berjalan lancar. Berjalan lancar. Dan Pak Api sehat. Biar bisa kerja. Ya, biar bisa kerja lagi. Kerjaan banyak. Tanaman. Pak Api. Redek apa enggak Pak? Enggak. Enggak ya. Pokoknya mungkin matang. Siap Pak Api siap. Siap. Pokoknya lawis kocomotoni dipasang ini guys. Siap. Siap. Enggak pakai kacang matang. Ya, kelihatan. Tapi, wah, burang. Silau. Silau, teman-teman. Oke. Yang kedua. Sebenarnya ini sudah pernah dijawab dulu sama Pak Api. Mungkin yang bertanya itu ke keluarga online yang baru. Jadi, Mbak Reni, Pak Api itu dulu sebelum ikut Mbak Reni kerja di mana? Kerja apa? Monggo dijawab, Pak Api. Pak Api sebelum ikut kerja Bu Reni. Pak Api ya kerja. Buruh, Tani. Nyangkul, Awan. Kalau siang buruh nyangkul. Kalau malam itu mencari kata itu. Pak Api sebelum ikut Bu Reni. Kalau siang di sawah. Buruh nyangkul. Yes, Tani. Tani buruh. Jadi kalau siang itu siang sampai sore lah istilahnya enggak Pak Api ya? Buruh, Bu. Jadi pagi sampai sore Pak Api itu di sawah kerjanya teman-teman. Kerjanya di sawah. Nah, itu gajian setiap hari atau gimana Pak Api? Bu, Pak Api itu di sawah itu Bu. Empat bulan sekali baru panen. Panen Bu. Padi enggak? Iya, padi. Jadi bayarannya setiap empat bulan? Iya, sekali. Selama empat bulan ikut terus gimana Pak Api? Ya, panen Bu. Ya, nyari kata kan malam. Malam. Gue sanggup makan sehari-hari itu maksud. Oh, jadi gini. Jadi Pak Api itu. Pak Api itu dulu sebelum ikut saya. Itu kerjanya di sawah dari pagi sampai sore. Nah, kalau malam Pak Api itu mencari kata. Jadi buat makan sehari-hari. Soalnya di sawah itu Pak Api kan punyanya orang, Pak. Iya. Nah, punyanya orang. Jadi ngasihnya duit itu setelah panen. Setelah empat bulan. Ya, panen baru Bu. Oke. Dapatnya kadang berapa Pak? Empat bulan sekali? Bu, enggak tentu Bu. Kadang panenannya. Ya, panenan bagus ya banyak. Kadang sampai satu juta gitu Bu. Oh, satu juta itu banyak ya Pak? Ya, banyak Bu. Satu juta itu banyak. Empat bulan, satu juta teman-teman. Banyak. Banyak ya. Iya. Nah, kadang. Kadang. Nol. Nol. Homo. Kadang, kadang enggak ada. Perung, Bu. Dapat sama sekali. Dapat sama sekali. Bayangkan empat bulan kadang enggak dapat sama sekali teman-teman. Baru kali ini Pak Api sekarang sudah ikut Ibu. Senang. Senang ya. Baru setelah apa tua. Ya, senang Pak Api ini. Senang ya Pak Api. Iya, senang juga Bu. Libur. Ya, libur. Suka dulu kerja di sawah ikut orang atau suka ikut saya? Suka ikut Ibu. Oh, suka ikut Ibu. Iya. Sampai tua ikut Ibu. Pak Api sampai tua mau ikut saya teman-teman. Ya, semoga-moga sehat ya Pak. Mudah-mudahan sehat. Gendalanya Pak Api ini meripat ini Bu. Sehat Pak Api. Pak Api kalau kerja mencangkul itu masih kuat teman-teman. Cuma kendalanya mata. Makanya Pak Api mau operasi biar nanti penglihatannya itu terang. Nah, wih lak nonton, lak nonton apa? Balbalan. Oh, Poli. Poli. Senang. Sampai berdiri di rupanya. Oh, Poli Wadon. Suka Pak Api. Hiburan teman-teman. Sampai Marek. Soalnya banyak juga yang komen. Mbak Reni Pak Api itu kasihan. Sudah tua suruh kerja berat gitu. Pak Api senang Bu. Senang ya? Ya, nyangkul Pak Api ini senang. Senang. Tenang. Sehat kan Bu? Oke. Dijawab sama Pak Api sendiri. Jadi Pak Api itu senang. Kan ada juga yang bertanya. Sifat saya itu di dalam kamera sama di luar sama apa enggak? Sama Bu. Sama saja Ibu itu. Saya jahat apa enggak Pak? Enggak. Jahat ada kerana gitu Bu. Oh, jahat ada kerana. Iya. Cerewet apa enggak? Enggak. Enggak. Dijawab jujur Pak Api. Jujur. Iya. Ibu itu jujur. Enggak cerewet. Sekarang lanjut ke Maksun. Oh, aku dulu. Nah, kan ada yang bertanya. Mbak Reni kenapa sih namanya Pak Iswan itu kan boleh kok diganti Pak Joko. Sebenarnya sudah beberapa kali saya jawab. Di video saya mungkin ini yang bertanya keluarga online yang baru. Sekali saya kenalkan ke keluarga saya itu kakak saya, bapaknya Pesi itu kok susah banget ya namanya Iswan. Aku enggak bisa Wes. Wes, aku kasih nama Joko. Terus aku bilang sama suami, ini kakakku loh katanya kesulitan nah manggil kamu Iswan katanya. Nah, terus gimana sayang? Katanya kamu dipanggil Joko, Wes. Enggak apa-apa buat keluarga kamu, enggak apa-apa dipanggil Joko. Eh, malah semuanya sekarang panggil Pak Joko. Nah, itu ceritanya teman-teman. Masun, ada yang tanya Masun, Masun kenapa enggak makan ayam, enggak makan telur, banyak banget yang enggak dimakan gitu. Apakah sakit atau memang Masun pengen vegetarian? Ada itu sakit apa itu, biduran itu enggak selesai-selesai sampai tahunan gitu. Pas saya periksa, enggak boleh makan ikan. Akhirnya enggak makan ikan, saya takut. Ayam juga enggak boleh? Ayam. Sampai sekarang. Sekarang pas-pas enggak mau, pas. Kan di sini ini kaya kusing lorondok, itu kubat Pak Uprat itu enggak kono-kono. Jadi seakan waras. Seakan waras ya? Tapi enggak waras, ini semangani kayak apa-apa, enggak bersuwan. Ah, oke. Jadi, Masun itu kan gatel itu loh teman-teman, biduran. Itu enggak selesai-selesai sampai berbulan-bulan. Dan akhirnya ke dokter. Dan kata dokter, Masun tidak boleh makan ikan. Ya, Mak, ya? Sama ayam, telur, ikan asin. Pokoknya kayak gitu Masun tidak boleh. Nah, gitu. Tapi sekarang enggak makan enggak gatel, Mak. Oh, ya berarti vegetarian ya, Wes. Ya, Wes, emang enggak ada umi sapi ya. Kalau daging sapi, Masun makan. Kalau Mbak Umi apa pertanyaannya enggak ada, Mbak Umi? Wes, Mbak Umi kan orang baru. Nah, oh iya, Mbak Umi sekarang sudah gabung sama tim edilwe teman-teman. Gimana Mbak Umi perasaannya? Seneng. Seneng. Bureni jahat atau apara? Buat. Jujur, Mbak Umi. Cerewat atau apara? Buat. Maksun gimana? Kalau Maksun kan ibaratnya 24 jam kan sama aku. Aku piye, Mak. Enggak piye-piye, sabar. Baik. Aku nenduk enggak baik, aku sebalik biar nenduk. Sampai lima tahun lebih saya ada sini, mau nenduk ada sini nenduk. Sama Pak Api. Maksun sama Pak Api ini yang paling lama ikut saya, teman-teman. Nah, Maksun ini sudah dari awal bilang sama saya, kalau kamu enggak baik, aku tuh udah pulang dari dulu. Ya, dulu pernah ikut orang ya, Mak ya? Sering ya, Mak ya? Sering, mulai kecil, umur 13 tahun. Dari kecil ikut orang. Ya, soalnya enggak punya orang tua perempuan, mulai kecil, meninggal ibunya sayang. Bapak saya kawin lagi, pas saya ikut orang, pindah-pindah-pindah, akhirnya ikut bulik di Bondowoso. Sampai tua. Sampai tua. Jadi ceritanya, Maksun itu ibu kandungnya meninggal dan bapaknya nikah lagi ya, teman-teman. Ceritanya terus sedih. Nah, bapaknya menikah, akhirnya Maksun itu ikut orang pindah kayak gitu. Terus ikut bule, ikut bule itu sampai Maksun tua. Nah, gitu teman-teman ceritanya sampai besar. Jadi Maksun memang kalau enggak kerasan ikut orang, ya udah pulang gitu. Banyak banget yang bertanya ya, yang komen. Mbak Reni, Mbak Maul sudah hamil ya? Hamil berapa bulan? Saya enggak sejap, dok? Saya ngambil masih apa sama? Masih, Mas Gemoy yang hamil. Kalau saya hamil bakso, mie ayam, apa nih Maksun? Ayam crispy kemarin, cumi itu hamilnya, ayam geprek sambil hijau. Kalau Mas Gemoy hamil enggak lahir-lahir, guys. Itu akan cepat lahir anaknya Mas Gemoy. Bukan yang perempuan lahir. Bukan saya yang hamil, tapi Mas Gemoy. Ini udah dijawab langsung sama Mbak Maul. Jadi Mbak Maul itu belum hamil, teman-teman. Cuma menambah berat badan juga. Berarti ayam ya, Nek, ya? Oke, ayam. Uripek ayam, guys. Hidupnya tenterang, jadi berat badannya nambah. Makanya orang hamil. Hasilnya belum hamil, guys. Belum hamil. Coakan saja, ya. Nambah lima kiluan enggak sih? Wuh. Aku ini enggak naik-naik, guys. Lalu lima puluh, sekarang tiga. Eh, empat. Ampe enam, ampe pitu, dok. Empat enam koma tujuh. Iya. Empat ampe enam, ampe pitu. Susah, Mak. Wes tua itu susah ya, Pak. Maksudnya kayak gini, mau gemuk juga susah. Nah, Pak Api kayak gitu, susah teman-teman. Saya mau menguruskan, susah. Kalau Mbak Maul, Mbak Umi itu masih bisa. Soalnya apa masih muda? Orang kalau udah empat puluh ke atas itu, menurutku menurunkan berat badan itu susah, teman-teman. Isosoh nambah. Kalau kita enggak imbangin dengan olahraga, isosoh malah nambah. Nah, gitu. Ibu jahat atau orang? Boton. Lama bangun jujur. Baik, Pol. Baik, Pol. Cerewet enggak? Boton, Bu. Mungkin aku cera samain guru ya, Dojo. Oke. Kalau ibu cerewet, aku guru guys. Benar. Jadi Mbak Maul ini kayak mantuku, teman-teman. Jadi kalau ikut mertua-mertua cerewet, sehingga jelas pasti Mbak Maul ini kurus. Mantunya kering. Ini aku pindah soalnya biar enggak nutupin gitu loh teman-teman. Oke, kesayangan video hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat timo diluwe. Sama-sama. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, bisa komen di bawah dan kapan-kapan kita bisa tanya-jawab. Nah, maturnuun dan jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersambung. Bersambung. Orang saya diambung, saya sedang dipangan. Sayang ya, saya ibu Aisyah enggak ada teman-teman. Saya libur. Mau enggak Pak? Ini aku enggak. Doyan itu enggak. Ini enggak Pak? Doyan. Ini enggak mau mamah. Ini enggak jelik ini enggak. Ini aku coba teman-teman. Kita mau makan dulu teman-teman. Sore-sore masak mie TWL. Ini Pak Api belum makan siang. Katanya pengen mie goreng buatannya. Mbak Umi. Pak Api mie-nya mie goreng. Enggak suka mie kuah. Ini harus lonyet-lonyet. Ini guys. Mienya Pak Api sudah mateng. Ini setelah mateng kayak gini harus dikunting-kunting dulu Pak Api. Biar mudah. Pak Api lagi makan siang. Habis Q&A. Laper guys. Favoritas. Mie sama nasi. Itu kesukaannya Pak Api teman-teman. Empuk. Pokoknya kalau masak mie sampai halus ya Pak Api. Sampai empuk. Selamat menikmati Pak Api. PWL maksun ikut-ikutan. Melok-melok. Pak Api pengen mie melok-melok ini. Kalau ini enggak makan siang tadi. Semburu gak semak dulu. Maksudnya cemburu. Semburu buta. Habis Q&A lah kok. Kabel luwe gitu apa gitu. Semburu tenana dulu Mak. Ini aja. Semburu buta ya kan gak kita apa-apa. Es. Kepengen. Kurupu aja Mak? Kurupu aja gak Mak? Aku kepengen. Cari aku jajan disang. Aku laulah jajan. Anu mie. Deli sayur. Gak roh jajan mie jajan. Makanan bintuk. Aku ngomong gitu kok namiki. Gambarnya bodohnya dong. Iya. Maknya gak tau makan gue kayak gini. Tuh liat siapa nih timu di luwe. Berapa toples itu yang dibawa satu. Satu, dua, tiga, empat ya. Kerupuk. Ada peyek. Waduh ada kerupuk rambak. Mie. Enak yuk. Enak. Aku kasih lihat. Jadi Mbak Maul tadi tuh bikin. Naget temen-temen. Naget ayam. Naget ayam. Pinter. Sepangg sama maafun. Masu gak mau. Nagetnya direview nanti. Jawab pertanyaan netizen butuh tenaga ya maksudnya. Ayo coba nugget ini dong. Review nugget buatan sendiri. Perdana? Enggih. Kasih lihat. Ayo kalau keluarga online mau nanti resepnya bisa di share ya dok ya. Enak Mbak Omi enak gitu ya. Mantap. Mantap. Nanti kapan-kapan kalau keluarga online mau bisa bikin ya dok ya. Ini ala-ala Mbak Maul loh tadi aku gak tau kan aku keluar kan temen-temen. Mbak Maul buat sendiri. Kelutuk-kelutuk dewek ya guys ya. Mbak Maul. Pinter masak guys. Kalau pengen apa ya wes. Masak-masak dewek. Itu Mbak Maul. Biasanya ngundang. Itu Mbak Ririn diceluk anaknya Pak Api yang kagel itu sama suaminya kesini diajak ma'am bareng gak gitu. Sore-sore malem-malem gak gitu. Anak muda masak-masakan. Rez temen-temen ini biar dinikmati dulu timpet dulu yang makan. Dadah semuanya. Bagus ya. Sub indo by broth3rmax